Bergembiralah, Lin Suan dan yang lainnya berjalan maju. Kemudian, mereka melihat sebuah benda besar berdiri di depan mereka. Melihat hal itu, Lin Suan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Bayangan hitam besar itu sebenarnya adalah kerangka. Itu adalah kerangka yang tingginya seratus kaki, seperti gunung besar. Meski binatang iblis itu sudah lama mati, kerangkanya masih memancarkan aura yang menakutkan. Seperti yang diharapkan dari Golden Lair, sungguh luar biasa, seru Lin Suan. Pemandangan ini jauh lebih menakutkan daripada Silver Lair sebelumnya. Lin Suan dan yang lainnya berdiri di depan sarang emas, melihat kerangka besar itu dan merasa sangat terkejut. Namun, yang membuat mereka semakin terkejut adalah mereka menemukan tim lain di sini, dan jumlahnya cukup banyak. Orang-orang ini bisa datang ke sini dan mengabaikan korosi aura iblis. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka kuat. Namun, kabar baiknya adalah kekuatan-kekuatan ini hanya saling berjaga-jaga dan tidak menimbulkan konflik apapun. Lin Suan dan yang lainnya menempati tempat yang aman dan melihat sarang emas di depan mereka. Ada kerumunan binatang iblis perunggu yang padat. Selain itu, ada sejumlah besar monster iblis berwarna perak. Hanya kekuatan pinggiran sarang emas yang telah melampaui sarang perak yang diserang Lin Suan sebelumnya. Lin Suan mengandalkan kekuatan jiwanya yang luar biasa untuk merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat dan tidak jelas di kedalaman sarang emas. Itu pasti binatang iblis emas yang baru dipromosikan. Pada saat ini, binatang iblis di pinggiran melihat para prajurit di sekitarnya dan meraung dengan marah. Mereka mudah tersinggung dan gelisah. Untungnya, mereka sepertinya sudah menerima beberapa pesanan dan tidak terburu-buru. Sebaliknya, mereka menjaga seluruh golden lair. Lin Suan dan yang lainnya tidak segera bergerak. Sebaliknya, mereka duduk bersila dan dengan cepat menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Bagaimanapun, tempat ini bukan lagi rahasia. Tidak lama kemudian prajurit lain datang. Sebelum situasinya jelas, Lin Suan dan yang lainnya tidak akan bergerak. Untungnya, orang-orang ini cukup sabar menunggu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit yang datang. Dari waktu ke waktu, suara hentakan udara terdengar. Jelas sekali bahwa sejumlah besar prajurit sedang bergegas. Tiba-tiba, energi yang sangat besar dan tak terbatas datang dari jauh. Seperti gelombang besar, gelombang itu merobekki iblis yang menakutkan. Kemudian, sekelompok orang masuk ke arena. Para seniman bela diri di sekitarnya terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat. Lin Suan dan yang lainnya membuka mata mereka dan melihat ke langit. Mereka dari Liga Naga tersembunyi. Melihat sosok Tang Erdan yang lainnya, iblis ganda hitam putih mendengus dingin. Kelompok orang ini benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Lin Suan juga sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Liga Naga tersembunyi juga akan mengetahui hal ini. Kalau dipikir-pikir, dengan hubungan kedua pihak, akan terjadi pertarungan sengit saat mereka memasuki sarang. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Jika pihak lain benar-benar bergerak, dia akan memberitahu orang-orang itu siapa kesemak lembut itu. Tang Erdan yang lainnya melihat sekeliling dengan arogansi di mata mereka. Segera, mereka menemukan sosok Lin Suan dan yang lainnya. Tang kedua menyipitkan matanya dan sudut mulutnya membentuk senyuman jahat. Di belakangnya, Yao Bin dan yang lainnya menatap tajam ke arahnya. Hantu kembar hitam putih mendengus dingin saat melihat tatapan jahat pihak lain. Jika bukan karena pihak lain memiliki lebih banyak orang, mereka pasti sudah menyerang. Nak, aku khawatir orang-orang itu tidak memiliki niat baik. Ketika saatnya tiba dan kita memasuki sarang, mereka pasti akan menyerangmu. Mengapa kita tidak memikirkan cara untuk menyingkirkannya sekarang? Hantu kembar hitam dan putih adalah orang-orang yang kejam. Tentu saja, mereka tidak akan takut dengan liga naga tersembunyi. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Jika dia mengambil tindakan sekarang, niscaya dia akan menjadi sasaran kritik publik. Dia tidak ingin menimbulkan masalah pada saat kritis ini. Saat dia selesai berbicara, aura kuat lainnya datang dari kejauhan. Dan segera setelah itu, sosok merah menyala muncul di langit. Ledakan. Aura merah melonjak, membawa suhu yang sangat tinggi. Aura iblis di sekitarnya terbakar menjadi abu, dan lebih dari separuh area telah dibersihkan. Mengerikan sekali. Merasakan kepanasan, warga sekitar pun kaget. Lin Suan juga terkejut dan melihat ke atas lagi. Di langit, lampu merah menyala berangsur-angsur menghilang, dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah merah menyala. Ada juga cahaya merah tua yang mengalir di matanya. Seluruh dirinya seperti dewa api, sangat panas. Itu dia, Jiang Yan. Saya tidak menyangka dia juga akan datang. Banyak orang berseru. Jiang Yan. Lin Suan menyipitkan matanya. Pada pemberitaan sebelumnya, terdapat informasi bahwa Jiang Yan telah mengalahkan siang Fei yang menduduki peringkat ke-8. Kekuatannya bisa dikatakan lebih mengerikan dari Tang Er. Dia tidak mengira kedua pakar Liga Naga Tersembunyi akan datang ke sini. Orang-orang di sekitarnya juga kaget. Menurut mereka, Liga Naga Tersembunyi pasti sangat mementingkan sarang emas ini. Mereka bahkan tampak bertekad untuk mendapatkannya. Berbeda dengan orang-orang di sekitarnya yang terkejut, anggota Liga Naga Tersembunyi sangat senang. Lagi pula, dengan dua ahli, tingkat keberhasilan mereka akan jauh lebih tinggi. Jiang Yan tersenyum pada Tang Er dan berkata, kita belum terlambat, kan? Belum terlambat. Biarpun kita sedikit terlambat, terus kenapa? Biarpun semua orang ini masuk ke dalam sarang, pemenang akhirnya adalah kita. Mata Tang Er bersinar penuh percaya diri. Jiang Yan mengangguk, lalu melihat ke sarangnya. Ketika dia melihat kerangka setinggi seratus kaki, dia juga sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan dari sarang emas. Aura ini sungguh luar biasa. Kemudian, tatapannya menyapu sarang binatang iblis dan mengamati sekeliling. Ketika seniman bela diri di sekitarnya tersapu oleh tatapan ini, mereka semua merasakan tubuh mereka menjadi kaku. Mereka tidak berani menatap matanya. Meskipun Jiang Yan tidak mengatakan apa-apa, sudut mulutnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Segera, pandangannya tertuju pada suatu tempat. Dia berkata dengan acu tak acu, orang itu adalah Lin Suan. Iya, itu anak itu. Tang Er berkata dengan dingin, dia bahkan lebih arogan daripada rumor yang beredar. Dia sebenarnya berani menolak ajakanku. Di belakangnya, Yao Bin dan yang lainnya juga dengan cepat berkata, ya, kakak Jiang. Anak itu terlalu hina, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Liga Naga tersembunyi. Ketika Jiang Yan mendengar kata-kata mereka, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia bertanya lagi, bagaimana kekuatannya? Dia lebih kuat dari yang kubayangkan. Dia ternyata mampu menerima salah satu seranganku. Oh, kamu bertengkar dengannya. Mendengar kata-kata Tang Er, Jiang Yan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Sepertinya kita harus mengevaluasi ulang anak ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki pedang Lone Star, artefak peringkat setengah bumi. Jika dia menggunakan pedang Lone Star, kekuatannya mungkin akan meningkat banyak. Bukan apa-apa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia bukan tandingan kita. Tang Er berkata dengan bangga, jika tidak ada cara lain, kami akan menangkapnya sebelum dia menggunakan pedang Lone Star. Jelas, mereka juga punya strategi untuk menghadapi pedang Lone Star. Mendengar jawaban Tang Er, Jiang Yan sedikit mengangguk. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke belakang. Suara sesuatu yang menerobos udara terdengar lagi. Sekelompok tokoh dengan cepat bergegas mendekat. Orang yang memimpin memiliki aura yang sangat kuat. Tampaknya lebih menakutkan daripada saat Jiang Yan tiba. Ki Hao, aku tidak menyangka dia akan datang juga. Jiang Yan melihat sosok di belakangnya. Suaranya menjadi serius, dan di saat yang sama, matanya memancarkan cahaya yang menakutkan. Sembilan ratus lima puluh dua. Melihat ini, Yao Bin dan yang lainnya sedikit gemetar. Sebagai anggota Liga Naga tersembunyi, mereka secara alami tahu apa arti ekspresi Jiang Yan. Jiang Yan hanya akan memiliki ekspresi seperti itu ketika dia sangat bersemangat. Memang benar, Jiang Yan sangat bersemangat saat ini. Dia sudah menduduki peringkat ke-8 di papan peringkat penguasa mistik, sementara Ki Hao berada di peringkat ke-5. Meskipun 10 besar adalah eselon 1, 5 besar bahkan lebih kuat dan memiliki reputasi yang lebih baik. Jika dia bisa mengalahkan Ki Hao dan mendapatkan posisi ke-5, ketenarannya akan meningkat sekali lagi dan dia akan menjadi kuda hitam terbesar di konferensi pembantaian iblis. Meskipun Ki Hao menduduki peringkat ke-5 di papan peringkat penguasa mistik dan sangat kuat, Jiang Yan memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Ketika dia memperoleh posisi ke-8 di papan peringkat penguasa mistik, dia hanya menggunakan tiga gerakan. Oleh karena itu, dia yakin bisa menantang Ki Hao. Di bawah, iblis ganda hitam putih juga terkejut. Siapa itu? Lin Suan bertanya. Dia belum pernah melihat iblis ganda hitam putih dengan ekspresi serius seperti itu. Ki Hao, peringkat ke-5 di papan peringkat penguasa mistik. Dia sangat kuat dan bisa dianggap sebagai ahli top sejati. Lin Suan mengangguk. Posisi ke-5 di papan peringkat penguasa mistik sudah sangat menakutkan. Tidak mengherankan jika iblis ganda hitam putih memiliki ekspresi seperti itu. Ki Hao juga mengalihkan pandangannya ke kerumunan, tapi dia hanya menyapa Jiang Yan, Tang Er, dan beberapa lainnya. Dia benar-benar mengabaikan yang lain. Meskipun yang lain marah dan tidak puas, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Setelah kedatangan Ki Hao, praktisi seni bela diri kuno lainnya tiba satu demi satu. Namun, jumlah orangnya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Tampaknya sebagian besar praktisi seni bela diri kuno yang menerima berita tersebut telah tiba. Melihat semakin berkurangnya jumlah praktisi seni bela diri kuno, napas banyak orang menjadi lebih berat dan mata mereka menyala-nyala. Ini karena mereka tahu bahwa mereka akan segera mulai menyerang sarangnya. Lin Suan juga berkata dengan suara rendah, saat kita menyerang sarangnya nanti, semuanya berhati-hati. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Tidak masalah jika kamu tidak mendapatkan inti iblis. Meskipun inti iblisnya bagus, keamanan pribadi lebih penting. Oleh karena itu, tidak ada yang keberatan. Tidak hanya Lin Suan dan yang lainnya, tetapi semua tim lainnya juga bersiap. Suasana yang semula sepi langsung memanas. Akhirnya, seseorang mau tidak mau memimpin tim untuk menuju sarang emas. Dengan satu orang yang memimpin, yang lain tidak ragu-ragu. Mereka semua menggunakan kekuatan spiritual mereka dan menyerang dengan sekuat tenaga. Meskipun mereka tidak bisa membunuh binatang iblis peringkat emas, masih ada sejumlah besar binatang iblis peringkat perunggu dan perak di dalam sarang. Oleh karena itu, kali ini, selama mereka memberikan segalanya, mereka pasti akan dapat memperoleh imbalan yang besar. Penghinaan muncul di mata tang kedua ketika dia melihat sosok-sosok itu terbang keluar. Menurutnya, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat orang-orang ini bergegas karena binatang iblis peringkat emas pasti akan menjadi milik mereka pada akhirnya. Ayo pergi, ayo bergerak. Tang kedua berkata dengan suara yang dalam, setelah bersembunyi begitu lama, inilah waktunya untuk memberi tahu dunia tentang kekuatan kita. Mendengar ini, tatapan para seniman bela diri Liga Naga tersembunyi langsung menjadi berapi-api. Masing-masing melepaskan aura kuat dan mengikuti di belakang Jiang Yan dan Tang Er, dengan cepat terbang ke atas. Di sisi lain, Ki Hao juga berangkat bersama banyak seniman bela diri. Saat dia menatap sosok yang melarikan diri, Lin Xuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Ayo pergi. Kemudian, dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke depan. Pada saat yang sama, Murong King Cheng, hantu kembar hitam dan putih, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Seperti bintang jatuh, mereka berkumpul di antara para seniman bela diri dan dengan cepat bergerak maju mengikuti arus manusia. Di sisi lain, ketika binatang iblis di luar sarang melihat banyak seniman bela diri bergegas ke arah mereka, mereka segera mengangkat kepala dan meraung dengan marah. Ki iblis yang mengerikan juga bangkit dari tubuh mereka. Tampak jelas mereka geram dengan ulah masa tersebut. Para binatang iblis marah dan bergegas mendekat. Tidak lama kemudian, mereka bertabrakan dengan para seniman bela diri yang sedang bergegas ke arah mereka. Tiba-tiba, pertempuran besar akan terjadi. Lin Suan dan yang lainnya secara alami diblokir oleh binatang iblis peringkat perunggu. Namun, mereka sangat kuat dan sama sekali tidak takut dengan binatang iblis. Dengan raungan panjang, Lin Suan menjentikan jarinya dan Win Saddle Sword muncul di tangannya. Dengan lambayan lengannya, garis-garis pedangki menyapu ke segala arah. Dimanapun pedangki melintas, semua binatang iblis terpotong menjadi dua. Tubuh murong kinceng dikelilingi oleh cahaya ungu. Telapak tangan ungunya yang besar muncul dan menghilang seperti hantu. Setiap serangan mampu memusnahkan sekelompok binatang iblis. Hantu ganda hitam putih bahkan lebih ganas. Ketika keduanya bergabung, momentum mereka tidak lebih lemah dari Lin Suan dan yang lainnya. Adapun Suyue dan yang lainnya, meskipun kekuatan mereka lebih lemah, mereka berempat bergabung. Dengan Lin Suan dan yang lainnya melindungi mereka, tidak ada bahaya. Namun, ini adalah sarang emas. Itu adalah tempat paling berbahaya di dunia pembantai iblis. Ada terlalu banyak binatang iblis biasa. Itu seperti gelombang yang tak ada habisnya. Di antara mereka, ada juga banyak binatang iblis peringkat perak. Mereka memimpin binatang iblis yang kuat untuk melawan manusia. Tidak, jumlahnya terlalu banyak. Kita harus mengisi daya dengan cepat. Jika tidak, jika kita dikepung di sini, kita akan berada dalam bahaya. Murong kinceng berkata dengan suara yang dalam. Baiklah kalau begitu, kita akan mengadopsi formasi pisau. Satu orang akan menjadi kekuatan utama di depan dan yang lain akan membantu. Kita akan memutar setiap setengah waktu dupa. Dengan cara ini, mereka dapat mempertahankan kekuatan tempur super kuat mereka dan menghemat energi untuk menghadapi perubahan apapun yang mungkin terjadi kapan saja. Dalam formasi ini, mereka dengan cepat menyerang binatang iblis. Mereka sangat cepat, tapi ada beberapa orang yang lebih cepat dari mereka. Di antara mereka, ada dua tim yang menyerang paling depan. Salah satunya adalah perkumpulan naga tersembunyi. Tang Er dan Jiang Yan bergabung dan menyerang di depan. Mereka memimpin anggota perkumpulan naga tersembunyi dan menyerang ke depan seperti pedang tajam. Kemanapun mereka pergi, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tim lainnya dipimpin oleh Qi Hao. Kedua tim ini adalah yang paling kuat dan tertinggal jauh dari tim lainnya. Sial, jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak bisa mengikutinya. Hantu kembar hitam putih marah. Jangan khawatir, biarkan mereka menyerang. Dengan cara ini, mereka dapat mengambil sebagian besar perhatian. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, kita hanya harus mempertahankan kecepatan ini. Jangan khawatir, binatang iblis emas tidak mudah untuk dibunuh. Bahkan jika mereka datang lebih dulu, mereka tidak bisa membunuh binatang iblis emas dalam sekejap. Kata-kata Lin Suan membuat semua orang percaya diri. Bahkan hantu kembar hitam dan putih pun menjadi tenang. Kelompok ini mempertahankan formasi mereka dan maju dengan cepat. Akhirnya, setelah serangan yang sulit, mereka berhasil menembus garis pertahanan luar dan tiba di tengah sarang. Bagian tengah sarangnya bahkan lebih menakutkan. Itu penuh dengan binatang iblis. Harus dikatakan bahwa binatang iblis emas terlalu menakutkan. Kekuatan yang mereka tunjukkan saja sudah sepuluh kali lipat dari binatang iblis perak. Namun, Lin Suan dan yang lainnya baru saja menembus pertahanan luar sarang dan mencapai pintu masuk. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya makhluk di dalamnya. Namun, meskipun ada banyak binatang iblis di sini, Lin Suan dan yang lainnya bahkan lebih cepat daripada ketika mereka berada di garis pertahanan luar. Apa yang sedang terjadi? Hantu kembar hitam putih terkejut. Bahkan murong King Cheng pun bingung. 953 Lin Suan mengerutkan alisnya. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan memindai area tersebut. Lalu, ekspresi mencurigakan muncul di wajahnya. Apakah kamu memperhatikan? Tidak ada binatang perak di sarangnya. Itu benar. Hantu kembar hitam dan putih mengamati sekeliling mereka dan menemukan bahwa hanya ada sosok perunggu di mana-mana. Memang benar, tidak ada binatang iblis tingkat perak. Ini aneh. Apakah hanya ada sedikit binatang di sarangnya? Mustahil. Sekalipun hanya ada sedikit binatang perak, tidak mungkin mereka semua berada di pinggiran. Tapi tidak ada binatang perak di bagian dalam sarang. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Pasti ada sesuatu yang salah. Lin Suan bingung tentang kurangnya binatang perak di sarangnya. Pada saat yang sama, dia meningkatkan kewaspadaannya. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh dalam beberapa hari berikutnya. Jadi, dia mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Setelah sekitar satu jam, Lin Suan dan yang lainnya akhirnya tiba di bagian dalam sarang. Ketika mereka melewati terowongan terakhir, mereka menemukan bahwa jumlah binatang di depan mereka telah berkurang. Binatang buas di belakang mereka mengaum dengan gelisah dan tidak berani mengikuti mereka. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Meski baru satu jam, mereka sudah menghabiskan banyak energi. Semua orang menghela nafas lega. Mereka mengeluarkan ramuan dan menelannya untuk memulihkan energinya dengan cepat. Kemudian, mereka melihat ke depan. Area di depan mereka berangsur-angsur menjadi kosong. Beberapa pilar batu besar berdiri ke segala arah, menopang seluruh sarang. Selain itu, tidak seperti dunia luar, aura iblis di sini lebih kental. Bahkan membawa tekanan yang sangat besar. Meski auranya menakutkan, wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Karena hanya gold demonic beast yang bisa memancarkan aura mengerikan itu. Semuanya, hati-hati. Jangan lengah. Semakin dekat mereka dengan monster emas, semakin berbahaya bagi mereka. Mereka tidak hanya berada dalam bahaya dari binatang buas, tetapi mereka juga dalam bahaya dari seniman bela diri dari akademi yang sama. Sepanjang jalan, Lin Suan menemukan banyak seniman bela diri berkumpul di depan mereka. Mereka berhenti di satu tempat dan tidak bergerak. Tampaknya tangan kanan emasnya ada di sana. Lin Suan dan yang lainnya bergerak dan datang ke belakang kerumunan. Lin Suan melihat ke kerumunan. Di depan, ada platform batu besar, dan di platform batu itu, ada sosok emas. Binatang iblis peringkat emas. Melihat sosok emas itu, iblis kembar hitam dan putih tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Di sini. Akhirnya sampai di sini. Semua orang bersemangat. Ini adalah binatang iblis peringkat emas, yang jelas merupakan eksistensi paling menakutkan di dunia pembantai iblis. Benar saja, aura iblis yang kuat terpancar dari tubuh emas itu. Aura itu menyebabkan mereka merasakan gelombang ketakutan. Secara konservatif, binatang iblis berwarna emas ini setara dengan yang mulia surga keempat manusia. Namun, binatang iblis memiliki tubuh yang kuat dan sangat ganas. Kecakapan tempur mereka pasti akan lebih kuat. Binatang iblis peringkat emas ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ekspresi Lin Suan serius. Dia menyadari bahwa ini semua adalah monster peringkat emas, dan mereka tampaknya lebih kuat dari Xiaoli dari kota air hitam. Seperti yang diharapkan dari eksistensi terkuat di alam pembunuh iblis. Dia memang sangat kuat. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah. Ini berarti binatang iblis peringkat emas lebih kuat dari prajurit manapun yang hadir. Kecuali semua orang bekerja sama, mustahil bagi satu kekuatan untuk menelannya. Benar saja, ketika dia melihat semakin banyak kultifator bergegas mendekat, Jiang Yan maju selangkah dan berkata dengan keras. Semuanya, aku yakin semua orang telah merasakan aura iblis yang kuat. Aku tidak perlu menjelaskan betapa kuatnya binatang iblis peringkat emas. Aku yakin tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya sendirian. Jika kita ingin membunuh binatang iblis peringkat emas ini, hanya ada satu cara, dan itu adalah bekerja sama. Kalau tidak, bukan saja kita tidak bisa mendapatkan inti iblis, kita bahkan mungkin terbunuh. Mendengar ini, semua orang terdiam. Memang benar apa yang dikatakan Jiang Yan adalah kebenaran. Mereka tahu betapa kuatnya binatang iblis peringkat emas. Apalagi semua orang setuju dengan gagasan bekerja sama. Namun, masih ada masalah yang perlu diselesaikan. Hanya ada satu binatang iblis peringkat emas. Jika semua orang bekerja sama untuk mendapatkan inti iblis, milik siapakah itu? Ini menjadi perhatian semua orang. Segera, seseorang mengajukan keberatan ini. Tang Er mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, belum terlambat untuk membahas masalah ini setelah kita membunuh binatang iblis peringkat emas. Sekarang, mari kita pikirkan bagaimana bekerja sama untuk menghadapi binatang iblis peringkat emas. Mendengar suara dingin ini, tidak ada yang berani membantah. Saat ini, Jiang Yan memandang Qi Hao yang tidak jauh. Saudara Qi, bagaimana menurutmu? Tentu saja, bekerja sama adalah satu-satunya pilihan kita saat ini. Qi Hao tidak keberatan. Dengan dukungan Qi Hao, seniman bela diri lainnya mengangguk setuju. Terlebih lagi, Qi Hao dan Jiang Yan adalah seniman bela diri paling kuat di tempat ini. Mengikuti di belakang mereka, meskipun mereka mungkin tidak bisa mendapatkan inti iblis, setidaknya mereka bisa memastikan keselamatan mereka. Melihat diskusi di depan mereka, Lin Suan dan yang lainnya mengikuti di belakang kelompok tanpa mengatakan apapun. Namun, Lin Suan sedikit mengernyit. Dia merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Ini adalah reaksi naluriahnya. Dia sepertinya bisa meramalkan nasib baik dan buruk. Perasaan ini sangat menegangkan, tetapi selalu sangat akurat. Nak, hati-hati. Menurutku tempat ini agak aneh. Naga merah mengingatkannya melalui transmisi suara. Dengan kata-kata naga merah, Lin Suan menjadi lebih waspada. Meskipun dia tidak tahu dari mana perasaan tidak nyaman ini datang, menurut pendapatnya, kemungkinan besar ada hubungannya dengan binatang iblis peringkat perak yang hilang. Namun, saat dia menebak-nebak di dalam hatinya, Jiang Yan menoleh ke arahnya. Adik Lin, bagaimana menurutmu? Lin Suan tercengang. Dia tidak menyangka Jiang Yan akan menanyakannya. Namun, dia segera mengesampingkan dugaannya dan berkata dengan suara rendah, Aku hanya murid baru. Aku serahkan keputusan ini pada kalian. Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang kerjasama. Dia lebih mementingkan distribusi barang jarahan. Namun, dia pasti tidak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini sekarang. Oleh karena itu, dia tidak terlalu mempermasalahkan soal penggabungan kekuatan. Ya, meskipun kamu murid baru, kamu tidak lebih lemah dari kami. Kami masih membutuhkan kamu untuk menjadi kekuatan utama dalam kolaborasi ini, kata Jiang Yan lagi. Kekuatan utama. Semua orang tercengang dan memandangnya dengan tidak percaya. Meskipun Lin Suan sangat kuat, orang-orang di depannya tampaknya lebih kuat. Misalnya, Jiang Yan dan Qi Hao adalah ahli super dalam sepuluh besar papan peringkat penguasa mistik. Pada saat ini, orang-orang seperti itu sebenarnya menanyakan pendapat Lin Suan. Sungguh mengejutkan. Pada saat ini, Tang Er tersenyum sinis dan berkata, Saudara muda Lin, jangan rendah hati. Dengan kahlianmu dan kekuatan pedang Lone Star, aku khawatir kamu tidak lebih lemah dari kami semua. Sungguh rugi sekali operasi ini karena orang sepertimu tidak menjadi kekuatan utama. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Lin Suan masih memiliki Lone Star Sword. Jika dia mengeluarkannya, dia pasti bisa melawan Jiang Yan dan yang lainnya. Lin Suan mengerutkan kening. Pihak lain sangat ingin membiarkan dia menjadi kekuatan utama. Itu jelas bukan hal yang baik. 954 Hati-hati, mereka mungkin ingin menghabiskan kekuatanmu, kata Murong King Cheng lembut. Jangan khawatir, aku tahu. Lin Suan mengangguk. Namun, dia tidak punya pilihan selain bergabung untuk membunuh musuh. Jika dia tidak setuju, dia pasti akan dikucilkan oleh kekuatan lain. Pada saat itu, dia mungkin akan langsung dikeluarkan dari aliansi. Tampaknya pihak lain memang jahat. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia akan menjadi kekuatan utama. Lone Star Sword bukan satu-satunya kartu asnya. Bagaimana kalau begini, Iblis ganda hitam putih akan pergi bersamaku. Murong, kamu dan kakak senior Su akan tetap di belakang. Aku merasa monster peringkat perak yang menghilang itu agak aneh. Kalian harus lebih memperhatikan. Oke. Murong King Cheng mengangguk. Karena Lin Suan telah membuat pengaturan seperti itu, dia pasti punya rencana. Setelah mengatur Murong King Cheng, Su Yue, dan yang lainnya, Lin Suan memimpin Iblis ganda hitam putih maju. Melihat Lin Suan benar-benar berjalan ke depan, Jiang Yan dan yang lainnya mengungkapkan senyuman penuh arti. Saat berikutnya, dia berkata dengan keras, semuanya, karena kita telah memutuskan untuk bergabung, jangan buang waktu lagi. Ayo bunuh tangan kanan emas ini secepat mungkin. Oke. Semua pasukan mengangguk dan mengirimkan ahli mereka. Mereka yang keluar semuanya berada di surga ketiga alam terhormat. Lin Suan melihat dan melihat total ada lebih dari 20 orang. Itu adalah barisan yang sangat kuat. Orang-orang ini berkumpul dan siap menyerang bersama. Binatang Iblis peringkat emas sepertinya telah merasakan niat orang banyak. Tubuhnya yang besar perlahan berdiri, menyebabkan seluruh sarangnya bergetar. Binatang peringkat emas ini sangat besar, seperti gunung raksasa. Matanya yang menakutkan berkedip-kedip dengan cahaya kemasan, seperti dua lentera emas yang menyelimuti semua orang. Ekspresinya seperti naga raksasa yang menatap semut. Bang! Suara menghina terdengar. Dua napas keluar dari hidungnya, seperti ombak yang bergulung, dan mengalir ke arah semua orang. Merasakan serangan aneh ini, para seniman bela diri di sekitarnya terkejut. Mereka dengan cepat bergabung untuk memblokirnya. Meskipun itu hanya serangan biasa dari monster peringkat emas, itu sangat menakutkan di mata semua orang. Jiang Yan berteriak dengan dingin. Suaranya yang menakutkan mengguncang sekeliling. Semua orang menyerang bersama dan membunuh binatang itu. Kemudian, dia memimpin dan menyerang lebih dulu. Setelah dia, Qi Hao dan Tang Er, dua ahli super ini, juga melawan dengan sekuat tenaga. Mereka bertiga adalah yang paling kuat dan termasuk di antara sepuluh besar di papan peringkat penguasa mistik. Reaksi mereka juga paling cepat. Dalam sekejap, mereka bertiga meluncurkan tiga serangan mengerikan, yang bertabrakan dengan gelombang ki yang dimuntahkan oleh binatang iblis. Setelah itu, yang lain juga melakukan serangan balik. Namun, momentum mereka jauh lebih lemah dibandingkan mereka bertiga. Untuk sesaat, seluruh tubuh Jiang Yan melayang di udara, tubuhnya bersinar dengan cahaya merah menyala. Awan di depannya berkumpul membentuk telapak tangan raksasa menakutkan yang menghantam ke depan. Tembakan telapak tangan dewa. Telapak tangan merah menyala itu benar-benar merah, dan ada tanda misterius berkedip di atasnya, memancarkan energi yang menakutkan. Saat telapak tangan terbanting ke bawah, kekosongan itu terkoyak tanpa ampun. Panas yang mengerikan mengeru ke arah binatang iblis peringkat emas di bawah. Belati terbang dewa hantu. Seni pedang air dingin. Tang Er dan Qi Hao juga tidak mau kalah. Mereka berdua mengeluarkan skill ultimat mereka yang kuat. Pisau terbang menembus kehampaan seperti sambaran petir. Itu sangat tajam saat terbang menuju binatang iblis peringkat emas. Sudut serangannya merupakan titik vital binatang itu. Di sisi lain, pedang Qi yang menakutkan juga menebas dengan cepat. Ketika ketiga pembangkit tenaga listrik menyerang bersama-sama, momentum mereka sangat menakutkan. Merasakan serangan yang mengerikan itu, binatang iblis peringkat emas di sisi lain menjadi sangat marah. Ia meraung ke langit, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Itu seperti lautan emas yang terhempas ke segala arah. Kekuatannya terlalu mengerikan, itu tidak lebih lemah dari supremasi tingkat 4. Untuk sesaat, segala macam serangan mengerikan saling bertabrakan. Energi yang sangat kuat meledak, membentuk badai energi. Bang! Suara rendah yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Tubuh Jiang Yan dan yang lainnya bergetar. Mereka terus mundur di udara, menyebabkan kekosongan itu retak. Lalu, ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Mereka bertiga bahkan tidak bisa menahan serangan binatang iblis peringkat emas. Ini diluar dugaan mereka. Kita harus tahu bahwa ketiganya adalah eksistensi super di sepuluh besar papan peringkat supremasi mistik. Jika mereka bekerja sama, mereka bisa mengalahkan supremasi tingkat 4 biasa. Namun, pada saat ini, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap binatang iblis peringkat emas. Namun, ketiganya masih baik-baik saja. Mereka hanya terdorong mundur beberapa langkah. Namun, seniman bela diri di belakang mereka tidak seberuntung itu. Gelombang emas itu seberat 10 ribu pound. Itu menghantam tubuh mereka dan membuat mereka terbang. Bang, bang, bang. Banyak seniman bela diri menabrak dinding di belakang mereka dan mengeluarkan seteguk darah. Ada juga beberapa orang yang tidak beruntung yang secara paksa diteleportasi keluar dari alam monster pembunuh utara karena luka parah mereka. Ini adalah mekanisme perlindungan khusus monster selain monster rilem. Ketika nyawa seorang seniman bela diri dalam bahaya, mereka dapat dengan cepat diteleportasi untuk memastikan bahwa murid-murid ini tidak akan mati. Namun, ini juga berarti hasil mereka dalam pertemuan pembantaian monster adalah nol. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk memasuki monster blood pool. Melihat ini, banyak orang yang ketakutan dan terus mundur. Itu terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Itu seperti seekor semut yang menghadap kekejauhan. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Awalnya, dia mengira meskipun serangan ini tidak bisa melukai binatang iblis peringkat emas, setidaknya mereka bisa melawannya. Namun, kini sepertinya kekuatan lawan sudah melebihi ekspektasinya. Tidak, binatang iblis peringkat emas ini terlalu menakutkan. Sepertinya kita tidak bisa menolaknya. Tubuh hantu ganda hitam putih juga tidak stabil karena mereka menghilangkan kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika mereka sombong dan datang ke sarang emas sendirian, keadaan mereka akan sangat buruk. Di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening saat dia menatap binatang iblis peringkat emas raksasa. Tiba-tiba dia terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa hati binatang iblis itu bukanlah emas murni. Sebaliknya, ada jejak cahaya perak. Cahaya ini sangat lemah dan sepertinya tertutup oleh cahaya keemasan di sekitarnya. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan menyadarinya. Hanya karena kekuatan jiwa Lin Suan yang kuat dia bisa menyadari kelainan itu. Area perak. Bibir Lin Suan melengkung. Mungkin itu adalah area yang belum menyelesaikan evolusinya. Itu juga merupakan titik lemah dari binatang iblis peringkat emas. Untuk memastikan pikirannya, dia menghentakkan kakinya dan terbang ke langit. Dengan jentikan jarinya, Wind Sadoswad muncul di tangannya. Tiba-tiba, aura Lin Suan berubah drastis. Dia memancarkan aura yang tajam. Pada saat berikutnya, dia melambaikan aura pedang dan menebas area perak di mana jantung binatang iblis peringkat emas berada. Pedang ini telah menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar. Itu sangat tajam. Dalam sekejap, aura pedang itu seperti kilat. Ia tiba di depan binatang iblis dan menebasnya dengan keras. Seolah merasa terancam, binatang iblis peringkat emas mengeluarkan raungan marah. Petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Salah satunya setebal ember. Itu berubah menjadi naga dan menghantam Lin Suan. Adik Lin, hati-hati. Su Yue dan yang lainnya berseru. Petir itu terlalu menakutkan. 955 Gemuruh Petir yang mengerikan menyambar, memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Tanah retak, dan lubang hitam pekat muncul. Sosok Lin Suan juga terselubung dan terkoyak dalam sekejap. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan teror. Namun, pada saat berikutnya, mereka menemukan bahwa sosok Lin Suan sekali lagi muncul di atas kepala mereka. Apakah itu hanya bayangan belaka? Banyak orang yang terkejut. Bahkan Jiang Yan dan yang lainnya terlihat serius. Kecepatan Lin Suan terlalu cepat, di luar dugaan mereka. Meskipun Lin Suan menghindari serangan petir emas, pedangki yang dia tembakan dihancurkan oleh binatang iblis emas. Oleh karena itu, keduanya berimbang dalam pertukaran ini. Namun di mata semua orang, itu adalah hal yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa bahkan Jiang Yan dan yang lainnya terpaksa mundur ketika mereka bergabung. Namun, Lin Suan sekarang mampu bersaing dengan binatang iblis peringkat emas. Sungguh sulit dipercaya. Namun, ini bukanlah akhir dari semuanya. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengayunkan pedangnya lagi, membentuk hujan pedangki yang menutupi seluruh langit. Pedang hujan musim semi. Pedangki terus menyerang tanpa henti, menyelimuti binatang iblis peringkat emas sepenuhnya. Tentu saja, target utama pedangki adalah wilayah perak di dada monster peringkat emas. Ding-ding-dang-dang. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan tubuh besar binatang iblis peringkat emas, menghasilkan suara logam dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Binatang iblis peringkat emas sangat marah. Cakar binatang raksasa terbentang seperti gunung emas, sangat berat saat menekan Lin Suan. Ledakan. Gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergulung, dan aliran pedangki yang terus-menerus diledakkan oleh gunung emas. Namun, keistimewaan dari pedang hujan musim semi adalah pedang itu terus-menerus. Oleh karena itu, bahkan jika binatang iblis berwarna emas itu berhasil meledakkan sebagian darinya, masih banyak pedangki yang berkumpul dan menusuk ke arah jantung. Suara mendesing. Pedangki itu tajam, dan akhirnya menembus area perak di hatinya. Mengaum. Seketika, binatang iblis emas menjadi marah. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan yang membuat wajah semua orang menjadi pucat. Tidak hanya itu, energi iblis yang mengamuk juga melonjak seperti gelombang. Dia sangat marah. Binatang iblis peringkat emas sepertinya sudah gila. Itu sangat menakutkan. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Suan untuk memprovokasi binatang iblis peringkat emas sedemikian rupa. Namun, di saat berikutnya, bola mata mereka hampir lepas dari rongganya. Karena setelah itu, tubuh monster peringkat emas itu mulai sedikit gemetar, dan bahkan mundur selangkah. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak percaya sama sekali. Jika seseorang mengatakan bahwa Lin Suan mampu melawan binatang iblis peringkat emas, mereka masih akan mempercayainya. Itu karena kecepatan anehnya sangat mengejutkan. Tapi sekarang, Lin Suan benar-benar berhasil mendorong kembali Golden Demon Beast dengan satu tebasan. Ini sungguh tidak bisa dimengerti. Kita harus tahu bahwa sebelum ini, kekuatan gabungan lebih dari 20 dari mereka bahkan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada monster peringkat emas itu. Mereka bahkan terluka oleh kekuatan pantulan. Mungkinkah anak ini menyembunyikan kekuatannya? Adegan ini mengejutkan banyak orang, terutama Tang Er dan anggota masyarakat naga tersembunyi lainnya. Kelopak mata mereka bergerak-gerak hebat. Jika memang benar demikian, bukankah itu berarti Lin Suan memiliki kekuatan yang mulia surga keempat? Mustahil. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan yang mulia surga keempat. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Ki Hao menganggup juga. Tidak mungkin dia menjadi sekuat itu. Mendengar perkataan kedua ahli tersebut, orang-orang di sekitarnya menjadi tenang. Namun, mereka semua memandang Lin Suan dengan kebingungan di mata mereka. Adik Lin, bagaimana caramu melakukannya? Saat ini, Jiang Yan juga bertanya. Itu mudah. Lin Suan mengangkat bahu. Area di sekitar jantung binatang iblis peringkat emas berwarna perak. Saya pikir itu belum sepenuhnya berevolusi. Area perak itu seharusnya menjadi titik lemahnya. Oleh karena itu, selama kamu menyerang area itu, kamu akan dapat memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Apa? Ada area perak? Kata-kata Lin Suan mengejutkan semua orang. Kemudian, mata yang tak terhitung jumlahnya memandangi tubuh besar di depan mereka. Segera, seseorang berseru. Memang ada cahaya perak. Tampaknya demon bis peringkat emas belum sepenuhnya berevolusi. Mendengar berita ini, semua orang bersorak. Tidak peduli seberapa kuat demon bis peringkat emas, selama ia memiliki titik lemah, mereka pasti bisa mengalahkannya. Lin Suan sendiri bisa mengalahkan demon bis peringkat emas dengan menyerang titik lemahnya. Jika mereka semua menyerang bersama, mereka pasti bisa membunuh binatang iblis peringkat emas. Namun, pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh Lin Suan. Begitu banyak dari mereka tidak menyadari titik lemah ini, tetapi Lin Suan mampu mendeteksinya dengan sangat cepat. Ini berarti persepsinya benar-benar menakutkan. Meskipun mereka terkejut dengan persepsi kuat pihak lain, Jiang Yan dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, kekuatan Lin Suan tidak melampaui imajinasi mereka. Kalau tidak, siapa yang bisa bersaing dengan mereka untuk mendapatkan binatang iblis peringkat emas? Saat semua orang terkejut, binatang iblis peringkat emas kembali marah. Ia melambaikan tangannya yang besar dan meraih Lin Suan. Kemana pun ia melewatinya, pilar-pilar batu semuanya hancur. Lin Suan menggunakan langkah iblis ilusi. Tubuhnya seperti hantu saat dia dengan cepat menghindari serangan itu. Lalu, dia meraung panjang. Cepat serang. Mendengar ini, semua orang sadar dan menyerang satu demi satu. Dalam sekejap, semua jenis serangan mengerikan diarahkan pada binatang iblis peringkat emas, terutama pada jantungnya. Setelah menemukan titik lemah di menbis peringkat emas, semua orang sangat bersemangat. Oleh karena itu, serangan mereka sangat kejam. Meskipun binatang iblis peringkat emas sangat kuat, ia tidak dapat memblokir begitu banyak serangan yang diarahkan pada titik lemahnya. Tubuhnya yang besar akhirnya mundur lagi, menyebabkan tanah retak. Namun anehnya platform batu di bawah kakinya tidak retak. Melihat binatang iblis peringkat emas dikalahkan, kepercayaan diri semua orang meningkat. Mereka sangat gembira. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan tanah. Di sisi lain, Lin Suan mengerutkan kening lagi. Secara logika, dengan kekuatan seperti itu, mustahil tanahnya utuh. Namun, platform batu tersebut tidak retak sama sekali. Pasti ada masalah. Lin Suan diam-diam memperhatikan. Pada saat berikutnya, suara gemuruh yang menggemparkan bumi terdengar. Demon bis peringkat emas benar-benar marah. Meskipun ia belum menyelesaikan evolusinya dan terdapat wilayah perak di jantungnya, kekuatannya benar-benar berada di surga keempat dari alam yang mulia. Oleh karena itu, meskipun semua orang dapat mengalahkannya, mereka tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat. Terlebih lagi, serangan mengerikan lawan bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Para pejuang itu sekali lagi terkena dampaknya. Tidak ada jalan lain. Perbedaan kekuatan antar lawan terlalu besar. Mereka bisa melukai lawan, tapi lawan juga bisa melukai mereka. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak bertarung, pada akhirnya merekalah yang tidak beruntung. Dalam sekejap, banyak prajurit di pihak akademi yang terluka. Namun, lebih banyak orang yang bergegas maju. Kedua belah pihak tampaknya berada dalam hirup pikuk pembunuhan. Serang dengan kekuatan penuh. Jangan takut. Kami memiliki perlindungan dari alam pembantai iblis. Kami tidak akan mati sama sekali. Seseorang meraung. Kali ini, kita harus membunuh binatang iblis peringkat emas. Jika kita berhasil, kita akan tercatat dalam sejarah karena kita adalah kelompok pertama yang berhasil membunuh binatang iblis peringkat emas. Para pejuang itu semua bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. 956 Sarang seluruh binatang itu sangat menakutkan. Energi spiritual dalam jumlah besar melonjak ke segala arah. Untungnya, sarang binatang itu cukup besar dan kokoh. Kalau tidak, itu pasti sudah lama runtuh. Meski begitu, kondisinya masih bobrok dan sewaktu-waktu bisa runtuh. Lin Suan memegang pedang panjang di tangannya dan sesekali menebas garis pedang ki yang tajam ke segala arah. Untungnya, monster peringkat emas itu memiliki kelemahan. Jika tidak, jika ia telah menyelesaikan evolusinya, mereka tidak akan mampu melukainya. Namun, untungnya ia belum menyelesaikan evolusinya. Di bawah serangan hirup pikuk kelompok itu, monster peringkat emas itu mundur dan terus mengaum. Melihat kegembiraan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Mereka akan segera menjadi kelompok pertama yang membunuh monster peringkat emas. Namun, pada saat itu, Jiang Yan mencibir dan dengan cepat mengirim pesan ke Ki Hao. Saudara Ki, sepertinya monster peringkat emas ini tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Mengapa kita tidak segera membersihkan tempat itu agar tidak ada yang bisa memanfaatkan situasi ini? Mendengar ini, Ki Hao menganggup dan tidak keberatan. Hanya ada satu monster peringkat emas, jadi semua orang mendambakan inti iblis peringkat emas. Jika seperti sekarang, ketika monster peringkat emas dibunuh, pasti akan kacau balau. Mungkin seseorang akan mengambil keuntungan dari kekacauan ini dan mencuri demon core peringkat emas. Oleh karena itu, pembersihan tempat itu perlu dilakukan. Apalagi ketiga master di sini berasal dari pasukannya masing-masing. Mereka telah membawa banyak master, jadi jika kedua kekuatan bekerja sama, mereka akan mampu menyelesaikan pembunuhan terakhir. Menghilangkan kekuatan kecil lainnya akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Adapun milik siapa inti iblis peringkat emas, itu akan tergantung pada siapa yang lebih kuat, dia atau masyarakat naga tersembunyi. Sebagai master super yang menduduki peringkat kelima di papan peringkat penguasa mistik, Ki Hao memiliki keyakinan mutlak. Bahkan jika pihak lain memiliki dua master yang berada di peringkat sepuluh besar, dia tidak akan takut. Melihat Ki Hao juga sama, Jiang Yan dan Tang Er saling memandang dan tersenyum kejam. Mereka dengan cepat menyampaikan perintah itu. Kemudian, para prajurit dari masyarakat naga tersembunyi dan Ki Hao mulai bekerja sama dan menduduki garis depan pertempuran. Lambat laun, semua orang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Posisi di dekat monster peringkat emas semuanya ditempati oleh Ki Hao dan orang-orang dari masyarakat naga tersembunyi. Mereka membentuk lingkaran dan membentuk garis pertahanan, menghalangi prajurit lain di belakang. Pada awalnya, ini bukanlah masalah besar. Lagi pula, pihak lain sangat kuat dan memiliki serangan tinggi, jadi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Namun, melihat monster peringkat emas itu semakin lemah, semua orang ingin maju ke depan dan menunggu saat untuk dibunuh. Namun, gerakan mereka terhambat, dan para seniman bela diri yang bergegas maju dipukul mundur dengan kejam. Apa maksudnya ini? Kenapa kamu tidak membiarkan kami lewat? Segera, seseorang berteriak dengan marah. Mengapa kamu memblokir kami? Yang lain juga tidak senang. Mengapa? He he, itu adalah binatang iblis emas, yang setara dengan yang mulia surga keempat. Garis depan adalah tempat yang berbahaya, jadi sebaiknya Anda tidak pergi ke sana. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Yaobin mencibir. Demi kebaikan kita sendiri, seseorang meraung, apakah kamu benar-benar baik hati? Sudah cukup baik bahwa mereka tidak memperlakukan kita sebagai umpan meriam. Hidup kita adalah milik kita sendiri. Kita ingin maju ke garis depan sekarang. Lagi pula, tidak ada kematian yang nyata di tempat ini, jadi semua orang tidak terlalu takut. Terlebih lagi, begitu mereka mendekati garis depan, mereka akan memiliki kesempatan untuk merebut inti iblis emas. Ini adalah sesuatu yang diinginkan banyak orang. Namun, Yaobin kembali mendengus dingin. Sekarang adalah momen paling krusial untuk membunuh binatang iblis peringkat emas. Jika kamu pergi dan menimbulkan masalah serta mengganggu ritme pertempuran, apa yang harus kita lakukan? Jika binatang iblis peringkat emas pulih, aku khawatir usaha kita akan sia-sia. Jadi, sebaiknya kau tetap di belakang dengan patuh. F.C., kalian hanya ingin memakan buah kemenangan untuk dirimu sendiri. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Melihat pemandangan ini, mereka pasti sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang marah dan menatap ke depan dengan marah. Oh, sepertinya kamu tidak bodoh. Kamu tahu cara memakan buahnya sendirian. Yaobin mencibir. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan marah itu. Tapi apa yang kamu katakan terlalu berlebihan? Apa kekuatanmu dan apa kekuatan kita? Bisakah kita berdua dibandingkan? Sebagian besar binatang iblis peringkat emas dibunuh oleh kedua keluarga kami. Mengapa kami harus memberi bagian kepada sampah seperti Anda? Saya menyarankan Anda untuk tersesat. Jika Anda beruntung, Anda masih bisa memanen beberapa binatang iblis peringkat emas dan perak. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apapun di sini. Melihat pihak lain begitu sombong, para pejuang lainnya juga marah. Banyak dari mereka dengan cepat bergegas maju, tetapi mereka segera dipukul mundur. Melihat para prajurit yang dipukul mundur, wajah orang-orang di sekitarnya menjadi pucat. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Namun, mereka tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Kita bahkan bisa bertarung melawan binatang iblis peringkat emas bersama-sama. Mengapa kita harus takut pada mereka? Tiba-tiba, para prajurit yang terekspos berkumpul dan membentuk kekuatan besar. Mereka ingin bergegas maju. Di garis depan, Jiang Yan dan yang lainnya yang bertarung melawan binatang iblis peringkat emas mencibir. Dia dengan cepat mengirim pesan. Kemudian, para prajurit yang mengikutinya mundur. Ada celah di garis pertahanan dekat binatang iblis peringkat emas. Tiba-tiba, serangan mengerikan binatang iblis peringkat emas bocor dan bergegas menuju para prajurit yang marah. Ledakan. Kekosongan berguncang dan gelombang udara bergulung. Para prajurit itu berteriak kesakitan saat mereka ditampar kembali oleh binatang iblis peringkat emas. Melihat para prajurit yang jatuh ke tanah dan meratap, Yau Bin tertawa liar lagi. Apakah kamu melihat itu? Kami tidak perlu melakukan apapun dan kamu tidak dapat melakukannya. Kamu ingin pergi ke garis depan. Apakah kamu memiliki kekuatan? Saya menyarankan Anda untuk tetap di sini dengan patuh. Jika tidak, Anda tidak akan bisa mempertahankan hidup Anda. Yau Bin mencibir. Lalu, dia melihat melalui kerumunan dan melihat linsuan dan yang lainnya. Matanya penuh provokasi. Sial, orang-orang yang tidak tahu malu itu ingin mengambil buahnya sendiri. Petik 2 Nak, ayo pergi dan bunuh mereka. Melihat ini, iblis ganda hitam putih sangat marah. Linsuan menggelengkan kepalanya. Jangan gegabuh. Bisakah kamu mengalahkan mereka bertiga bersama-sama? Bahkan jika kita tidak bisa, kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan inti binatang iblis peringkat emas dengan mudah. Iblis ganda hitam putih sangat marah. Mereka telah melakukan banyak upaya sebelumnya. Sekarang mereka dikucilkan, mereka tidak tahan. Apakah kita hanya akan menyaksikan mereka membunuh binatang iblis peringkat emas? Keduanya tidak yakin. Jangan khawatir. Tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal itu. Linsuan mencibir. Faktanya, dia akan mengambil tindakan. Namun tak lama kemudian, dia menerima pesan dari Naga Merah. Naga Merah memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah dengan platform batu di bawah kaki binatang iblis peringkat emas. Oleh karena itu, Linsuan tidak mengambil tindakan. Bagaimana? Apakah kamu menemukannya? Apa sebenarnya yang ada di dalam platform batu itu? Linsuan bertanya melalui transmisi suara. Itu sesuatu yang bagus. Lihat sendiri. Kata Naga Merah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengatur formasi dan berbagi apa yang dia lihat dengan Linsuan. Pada saat berikutnya, mata Linsuan melebar dan dia hampir berseru. 957 Melalui Arrai, Linsuan melihat sebuah gambar. Dalam gambar tersebut, ada banyak titik cahaya yang mengambang. Ada yang seukuran buah kenari, ada pula yang seukuran kepalan tangan. Semua titik cahaya ini memancarkan cahaya putih keperakan. Itu semua adalah inti iblis perak. Murid Linsuan menyusut, dan dia hampir menggigit lidahnya. Meski sudah terbiasa melihat adegan besar, ia tetap kaget. Karena pada gambar tersebut, terdapat ribuan titik cahaya berwarna putih keperakan. Ini berarti ada ribuan inti iblis perak. Pada saat berikutnya, Linsuan mengangkat kepalanya dan menatap platform batu di bawah kaki binatang iblis emas dengan tatapan membara. Dia tidak menyangka platform batu yang tidak mencolok itu akan berisi begitu banyak inti iblis perak. Pantas saja platform batu itu tidak hancur akibat pertempuran yang begitu mengerikan. Mata Linsuan berbinar saat dia menyentuh dagunya. Bagaimana dia bisa mengeluarkan inti iblis perak dari platform batu? Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti mengambil tindakan secara langsung. Jika orang-orang itu tahu bahwa ada begitu banyak inti iblis perak di platform batu, mereka pasti akan menjadi gila. Oleh karena itu, dia harus memikirkan cara rahasia untuk mengambil inti iblis perak secara diam-diam. Memikirkan hal ini, Linsuan melangkah mundur dan mengeluarkan monyet putih kecil dari kantong binatang iblis. Janji-janji. Monyet putih kecil itu mengayunkan tangan putihnya dengan wajah tidak puas. Bantu aku kali ini. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan banyak manfaat, kata Linsuan. Monyet putih kecil itu memberi isyarat dan mulai mengajukan persyaratan kepada Linsuan. Oke, oke, oke. Aku janji. Buah rohkan. Kalau waktunya tiba, aku pasti akan mengambilkannya untukmu. Linsuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Monyet putih kecil merasa puas. Ia kemudian melepas mangkuk kecil di kepalanya dan menemukan tempat tersembunyi untuk memulai operasinya. Naga merah juga mengeluarkan teriakan aneh dan dengan cepat terbang keluar. Ia mengatur susunan dan menyembunyikan sosok monyet putih kecil itu. Keduanya diam-diam bertindak dan sangat bersemangat. Linsuan diam-diam menghela nafas lega. Dia telah melihat kekuatan mangkuk harta karun monyet putih kecil itu. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengambil inti iblis itu. Dia menatap seniman bela diri Liga Naga tersembunyi yang masih bertarung sengit di depannya dan menunjukkan sedikit senyuman dingin. Kelompok orang seraka ini ingin memonopoli setan emas dan mengecualikan orang lain. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di bawah kaki mereka, terdapat sejumlah besar inti iblis perak. Nilai inti setan perak itu mungkin tidak kalah dengan inti setan emas. Jika orang-orang itu tahu bahwa harta karun sebesar itu telah melewati mereka, mereka mungkin akan muntah darah karena penyesalan. Memikirkan adegan ini, Lin Suan merasa sangat nyaman. Dia sudah lama menganggap orang-orang itu merusak pemandangan. Jika bukan demi menyerang sarang emas, dia mungkin sudah menyerang orang-orang itu. Namun, semua itu tidak penting sekarang. Mengumpulkan inti iblis peringkat perak secara rahasia adalah cara yang harus dilakukan. Tidak lama kemudian, suara yang mengguncang bumi terdengar, membawa serta aura iblis kental yang menembus langit dan bumi. Binatang iblis emas di depan mereka meraung ke arah langit, dan mata emasnya yang besar tiba-tiba bersinar dengan sedikit cahaya merah. Tidak hanya itu, aura iblis di permukaan tubuhnya juga terbakar, yang sangat menakutkan. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan sapuan ekornya, ia membentuk busur besar dan segera membuat seniman bela diri di sekitarnya terbang. Bahkan Jiang Yan dan yang lainnya terkejut, dan mereka dengan cepat menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindar, karena serangan barusan berada di luar kemampuan mereka untuk menahannya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah binatang itu akan segera mati? Kenapa marah lagi? Mungkinkah itu cahaya terakhir matahari terbenam? Wajah Jiang Yan, Tang Er, dan yang lainnya sangat jelek. Serangan tadi telah melukai banyak bawahan mereka secara serius. Wajah Ki Hao juga jelek, karena beberapa bawahannya juga tersapu oleh ekor besar itu, dan mereka semua mengeluarkan banyak darah. Mereka bertiga saling memandang, bingung. Mereka tidak tahu mengapa binatang iblis emas merah yang sangat lemah itu akan meledak dengan aura seperti itu pada saat ini. Di kejauhan, Lin Suan melihat pemandangan ini, dan alisnya bergerak-gerak. Ekspresinya sangat serius, karena dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah binatang iblis emas mengetahui bahwa kita diam-diam mencuri inti iblis peringkat perak? Itu sangat mungkin. Semakin Lin Suan memikirkannya, semakin dia merasa bahwa inilah masalahnya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara, Ruzilong, kalian berdua mendapat berapa? Sial, kita hanya mendapat sepertiganya. Orang itu sangat sensitif, dan dia benar-benar mengetahuinya. Naga merah tampak tidak senang. Sepertiga. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka mereka berdua bisa secepat itu. Tidak heran binatang iblis emas sangat marah. Sepertiganya setara dengan 3 hingga 400 inti iblis peringkat perak. Memikirkan hal ini, jantungnya melonjak. Dia tidak menyangka akan mendapatkan 3 hingga 400 inti iblis peringkat perak dalam waktu sesingkat itu. Ini puluhan kali lebih banyak dari yang dia dapatkan sebelumnya. Kali ini, dia mendapatkan jackpot. Lin Suan sangat gembira. Bahkan jika mereka ditemukan sekarang, itu tidak masalah. Binatang iblis emas sedang bersembunyi. Tubuhnya memancarkan aura iblis yang menakutkan, dan matanya yang menakutkan mengamati sekeliling. Dua sinar cahaya merah kemasan keluar dari matanya, seperti laser, dan dengan cepat mencari. Melihat adegan ini, hati Lin Suan melonjak. Dia segera mengirimkan transmisi suara keruzilong dan monyet, meminta mereka bersembunyi dengan baik. Jangan khawatir, nak. Apa kamu tidak tahu susunan yang kubuat? Naga merah menepuk dadanya dan berkata, orang itu pasti tidak akan mengetahuinya. Benar saja, mata binatang iblis emas mengamati area di mana naga merah dan monyet putri salju berada. Namun, hal itu tidak berhenti. Melihat ini, Lin Suan menghela nafas lega. Setelah melihat sekeliling, mata besar binatang iblis emas dipenuhi dengan kecurigaan. Ia tidak menemukan musuh. Hal ini membuatnya sangat bingung. Jelas terasa bahwa ada lebih sedikit inti iblis peringkat perak di bawah kakinya. Apakah itu hanya ilusi? Binatang iblis emas merasakannya lagi. Namun, pada saat berikutnya, rasanya masih ada lebih sedikit inti iblis peringkat perak di bawah kakinya. Itu sangat marah. Ia mengangkat kakinya dan membantingnya dengan keras. Gemuruh. Dalam sekejap, seluruh tanah berguncang dan pecah berkeping-keping. Retakan menyebar ke segala arah, dan platform batu di bawah kakinya hancur. Semua orang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan binatang iblis emas. Namun segera, mereka membuka mulut lebar-lebar dan napas mereka menjadi cepat. Platform batu besar itu hancur, dan sebuah lubang hitam besar muncul di bawah kaki binatang iblis emas. Di dalam lubang hitam, ada bola cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Melihat bola cahaya perak, semua orang tercengang. Kemudian, mata mereka menjadi merah saat mereka menatap ke depan. Mereka menyadari bahwa bola cahaya perak yang mengambang adalah inti iblis, dan semuanya adalah inti iblis peringkat perak. Satu bola cahaya perak melambangkan satu inti iblis perak. Ada begitu banyak bola cahaya perak, dan jumlahnya ada tujuh hingga delapan ratus. Dengan kata lain, ada tujuh hingga delapan ratus inti iblis perak. Semua orang menjadi gila. Mereka belum pernah melihat begitu banyak inti iblis perak dalam hidup mereka. Jiang Yan dan yang lainnya juga tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada begitu banyak inti iblis perak di platform batu yang tidak mencolok. Ada begitu banyak inti iblis perak sehingga sebanding dengan satu inti iblis emas. 958 Jiang Yan dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat langit penuh dengan inti iblis tingkat perak. Mereka telah berjuang keras selama setengah hari dan masih belum bisa mengalahkan binatang iblis tingkat emas. Siapa yang mengira bahwa ada harta karun yang sama berharganya dengan inti iblis tingkat emas yang tersembunyi di hadapan mereka? Jika binatang iblis tingkat emas tidak menghancurkan platform batu itu sendiri, mereka tidak akan mengetahuinya. Mereka masih berada dalam kegelapan. Lin Xuan juga tercengang. Dia tidak mengira binatang iblis tingkat emas akan menghancurkan platform batu tersebut. Tampaknya ia telah dipaksa terpojok. Melihat langit yang penuh dengan inti iblis tingkat perak, semua orang tercengang. Kemudian, mereka bersorak nyaring. Saudara-saudara, itu adalah inti iblis tingkat perak. Mengenakan biaya. Para seniman bela diri di sekitarnya meraum dengan gila. Pada saat berikutnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Adegan yang muncul di Golden Lair ini benar-benar mengejutkan semua seniman bela diri. Langit yang penuh dengan inti iblis tingkat perak melayang di langit seperti bintang, memancarkan cahaya putih ke perakan. Adegan ini sangat merangsang para seniman bela diri di sekitarnya. Banyak orang melayang ke langit. Ada begitu banyak inti iblis di langit. Selama mereka bisa mendapatkannya, perjalanan mereka tidak akan sia-sia. Jiang Yan dan yang lainnya juga bersemangat. Inti iblis bayi bukanlah benda biasa. Bahkan mereka sangat tergoda. Semuanya, dengarkan. Serang, cobalah untuk mendapatkan inti iblis tingkat perak sebanyak mungkin. Jiang Yan berteriak. Ya. Segera, seniman bela diri dari Liga Naga tersembunyi merespons. Mereka semua bersemangat. Kemudian, mereka bergabung dan terbang ke angkasa. Di sisi lain, Ki Hao juga melayang ke langit bersama anak buahnya. Dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini. Lin Xuan juga terkejut. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Di sampingnya, iblis ganda hitam putih sangat bersemangat. Mereka tertawa dan berkata, Nak, apakah kamu ingin bergabung? Tidak, kalian pergi dulu. Lin Xuan berkata dengan cepat. Kemudian, dia berkata kepada Su Yue dan yang lainnya, Kakak senior Su, kalian juga boleh pergi. Tapi hati-hati. King Cheng, pergilah bersama kakak senior Su dan yang lainnya. Iblis ganda hitam putih tercengang. Mereka memandang Lin Xuan dengan heran. Mereka tidak mengerti apa yang dia lakukan. Namun, mereka tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah kesempatan langka. Jika mereka melewatkannya, itu akan hilang. Jadi, mereka mengabaikan Lin Xuan dan melayang ke langit. Su Yue, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga membentuk tim kecil dan bersiap menyerang. Lin Xuan tidak bergerak, karena dia tidak perlu melakukannya. Kecepatan di mana monyet putri salju kecil mengumpulkannya jauh lebih cepat daripada para seniman bela diri yang bergegas untuk merebutnya. Saat ini, langit sedang kacau. Banyak orang yang bertarung dengan sengit. Namun, masyarakat naga tersembunyi dan Qi Hao mengandalkan tim kuat mereka untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan secara paksa. Namun, Silver Demon Core tidak mudah didapat. Binatang setan emas meraung dan membuka mulutnya, membentuk kekuatan melahap besar yang dengan cepat mengelilingi seluruh langit. Dalam sekejap mata, semua inti iblis peringkat perak diselimuti dan terbang menuju mulut berdarah. Bajingan, kamu mendekati kematian. Melihat adegan ini, Jiang Yan sangat marah. Dia dengan cepat melambaikan telapak tangannya dan memunculkan bayangan telapak tangan merah menyala. Tang Er, Qi Hao, dan yang lainnya semuanya bergerak, ingin menghentikan inti iblis perak. Ini adalah kesempatan bagus, dan mereka tidak akan membiarkan monster peringkat emas merusaknya. Ledakan. Di langit, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain, memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Inti iblis perak yang terbang mundur ditarik secara paksa. Namun, separuh dari mereka masih ditelan oleh monster peringkat emas, sementara separuh lainnya tersebar. Melihat bahwa monster peringkat emas telah menelan lebih dari setengah inti iblis perak, banyak orang yang patah hati. Namun, mereka tidak punya waktu untuk menemukan masalah dengan monster peringkat emas itu, jadi mereka hanya bisa bertarung demi inti iblis yang tersisa. Jiang Yan mendengus dingin, dia mengulurkan telapak tangannya yang merah menyala, membawa gelombang panas yang tak ada habisnya. Wuss! Langit menjadi gelap, dan telapak tangan besar muncul, meraih inti iblis putih. Putih kecil, mengerti. Di bawah, Lin Suan melihat adegan ini dan dengan cepat berkata, Uji-Uji! Monyet putri salju kecil mengangguk. Kemudian, ia memegang mangkuk kecil yang pecah dan menggumamkan sesuatu, terlihat seperti penipu kecil. Ledakan! Di langit, telapak tangan merah menyala jatuh, menutupi lima inti iblis perak dalam sekejap. Kemudian, telapak tangan besar itu tergenggam dan mundur. Melihat ini, Jiang Yan mengungkapkan senyuman puas. Namun, dia tidak tahu bahwa saat dia mengatupkan kedua tangannya, tiga inti iblis menghilang secara misterius. Telapak tangan merah menyala mundur, meninggalkan jejak cahaya panjang di belakangnya. Ia dengan cepat kembali ke sisi Jiang Yan. Kemudian, telapak tangan besar yang ringan dengan cepat menyebar. Apa? Ini tidak mungkin. Ketika Jiang Yan melihat dua inti iblis perak yang tersisa di telapak tangannya, dia benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah menangkap lima inti iblis perak, tetapi sekarang hanya tersisa dua. Bagaimana dengan tiga lainnya? Dia tidak bisa memahaminya, dan dia tidak tahu bagaimana ketiga inti iblis itu menghilang. Melihat dua inti iblis perak yang tersisa di tangannya, wajah Jiang Yan langsung menjadi gelap. Meskipun dia tidak mengerti apa yang terjadi, jelas bahwa seseorang telah mengambil lebih banyak inti iblis darinya. Seseorang berani melawannya, yang membuatnya marah. Namun, dia tidak dapat menemukan siapapun untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya bisa bekerja lebih keras untuk menangkap inti iblis perak di sekitarnya. Namun, dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan menemukan orang yang telah mencuri inti iblisnya dan mencabik-cabiknya. Faktanya, bukan hanya Jiang Yan, Tang Er, Qi Hao, dan yang lainnya juga mengalami situasi aneh yang sama. Hal ini membuat mereka geram. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik super yang berada di peringkat 10 besar papan peringkat penguasa mistik, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun sekarang, seseorang berani mempermainkan mereka dan mencuri inti iblis mereka. Ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah provokasi bagi mereka. Mereka bertiga berdiri di kehampaan, tatapan mereka sangat dingin saat mereka mengamati sekeliling mereka dengan aura pembunuh yang kental. Mereka ingin mencari tahu siapa yang berani menyerang mereka secara diam-diam. Praktisi seni bela diri kuno lainnya berjuang mati-matian untuk inti iblis mereka, dan Lin Xuan juga bergabung dalam pertarungan untuk tidak menarik perhatian. Jiang Yan dan dua lainnya tidak memperhatikan orang yang diam-diam menyerang mereka. Hal ini membuat wajah mereka semakin muram. Dalam proses pertarungan, binatang yang paling ganas tetaplah binatang iblis emas. Itu adalah yang paling kuat, dan jumlah inti iblis tingkat perak yang direbutnya juga paling banyak. Sebelumnya, ketika semua orang bergabung, mereka masih mampu menghadapinya. Tapi sekarang, dalam situasi kacau di mana semua orang bertarung sendirian, mereka bukanlah tandingan binatang iblis tingkat emas. Tiba-tiba, Lin Xuan mengerutkan kening karena dia telah menerima pesan dari naga merah. Nak, kita telah merebut inti iblis dengan cahaya kemasan samar. Apa, cahaya kemasan samar? Mendengar ini, murid Lin Xuan menyusut. Cahaya kemasan sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya itu. Dia menduga pemilik binatang iblis emas yang samar itu pastilah keberadaan yang sangat menakutkan. Setidaknya, ia memiliki kualifikasi untuk berevolusi menjadi binatang iblis emas sejati. Faktanya, inti iblis emas yang samar ini telah diambil paksa dari mulut binatang iblis emas itu. Binatang iblis emas tidak segera merebut inti iblis perak yang tersisa di langit. Sebaliknya, ia menatap inti iblis emas yang samar. 959 Ia tertinggal oleh salah satu pesaingnya. Saat itu, hanya mereka berdua yang memiliki kemungkinan untuk berevolusi menjadi demon core peringkat emas. Oleh karena itu, pertempuran sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Pada akhirnya, ia adalah pemenang sementara pesaingnya dikalahkan dan diubah menjadi inti iblis berwarna emas pucat. Inti iblis berwarna emas muda ini sangat menggoda baginya karena energi yang terkandung di dalamnya terlalu besar. Dalam keadaan normal, ini bukan waktunya untuk menghonsumsi inti iblis emas pucat. Oleh karena itu, ia menyimpannya dan menunggu waktu yang tepat. Tapi sekarang, secara misterius ia telah kehilangan sebagian besar demon core peringkat peraknya. Ia bahkan tidak bisa menyimpan sisa inti iblisnya. Oleh karena itu, ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ia harus bertindak cepat. Namun, saat ia hendak memakan inti iblis, ia menyadari bahwa inti iblis itu telah hilang. Itu telah direnggut oleh seseorang. Ini sungguh tak tertahankan. Demon bis peringkat emas sangat marah. Ia mengeluarkan raungan marah dan demon ki di tubuhnya mulai terbakar. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan berubah menjadi ribuan tentakel emas yang terbang ke segala arah. Dalam sekejap, demon core peringkat perak yang tak terhitung jumlahnya ditangkap oleh tentakel emas dan dibawa kembali. Setelah mendapatkan hampir 100 demon core peringkat perak, demon bis peringkat emas tiba-tiba berhenti bergerak. Itu berdiri di sana seperti patung. Melihat demon bis peringkat emas telah menyerah, seniman bela diri di sekitarnya menghela nafas lega. Kemudian, mereka mempercepat prosesnya karena hanya tersisa kurang dari 100 inti iblis peringkat perak. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di jantung demon bis peringkat emas, area yang awalnya bersinar dengan cahaya putih keperakan perlahan menghilang. Itu digantikan oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Mengikuti sinar cahaya itu adalah aura yang menakutkan dan menakutkan. Pada saat berikutnya, aura demon bis peringkat emas meledak sekali lagi. Seperti letusan gunung berapi, menyebar ke segala arah. Tanah di dekatnya terbelah dalam sekejap, dan pilar-pilar batu besar di sekitarnya hancur dengan suara keras, tersebar ke seluruh tanah. Merasakan fluktuasi energi, ekspresi semua orang berubah. Jiang Yan, Tang Er, dan yang lainnya terlihat lebih buruk karena energi ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu jauh melampaui kemampuan mereka untuk melawan. Lin Xuan mengerutkan kening saat jantungnya berdebar kencang. Dia menyadari bahwa area putih keperakan di jantung binatang iblis peringkat emas telah menghilang. Dengan kata lain, demon bis peringkat emas telah menyelesaikan evolusinya dan tidak lagi memiliki kelemahan apapun. Ini adalah berita buruk. Sebelumnya, mereka mampu bertarung melawan demon bis peringkat emas karena belum menyelesaikan evolusinya. Namun kini, kelemahan tersebut telah hilang. Dengan kata lain, meskipun mereka bergabung lagi, mereka tidak akan mampu melawan pihak lain. Tidak hanya itu, aura binatang iblis peringkat emas sangat kuat, dan kekuatannya juga meningkat dengan selisih yang besar. Ia telah menjadi tuan sejati. Tidak mungkin mereka bisa melawan binatang iblis seperti itu. Berpikir sampai saat ini, Lin Xuan merasa kulit kepalanya mati rasa. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengirimkan transmisi suara, Ruzilong, cepat berhenti dan pergi. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke hantu kembar hitam putih, Murong King Cheng, dan Su Yue, meminta mereka untuk pergi secepat mungkin. Lalu, Lin Xuan menginjak kakinya dan berubah menjadi cahaya pedang. Dia bergegas keluar dari sarang bersama naga merah dan monyet putih salju. Di belakangnya, hantu kembar hitam putih, Murong King Cheng, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Melihat Lin Xuan dan yang lainnya pergi, semua orang tercengang dan terkejut. Kita harus tahu bahwa masih banyak inti setan perak di langit, tetapi pihak lain telah pergi begitu saja. Itu terlalu aneh. Karena menurut mereka, tidak peduli seberapa kuat binatang iblis peringkat emas itu, mereka masih bisa menghadapinya. Lagipula, inti binatang iblis peringkat perak sangat menggoda. Namun, pada saat berikutnya, mereka mengerti mengapa Lin Xuan ingin melarikan diri. Gemuruh. Kekosongan itu bergetar ketika cakar emas besar turun dari langit dan menamparkan ke depan dengan kecepatan tinggi. Serangan ini sangat mengerikan. Itu seperti gunung emas yang sangat besar. Dengan kekuatan yang menakutkan, ia jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Gelombang udara bergulung dan demoniki memenuhi udara. Kekosongan itu terkoyak dalam sekejap saat kekuatan mengerikan menyelimuti semua orang. Bang! Para seniman bela diri yang dekat dengannya tidak dapat menahan diri sama sekali. Dalam sekejap, mereka terlempar dan muntah darah. Mereka terluka parah. Pada saat berikutnya, tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih saat mereka dipindahkan secara paksa keluar dari dunia pembunuh iblis. Melihat ini, ekspresi semua orang berubah. Ini karena mereka menyadari bahwa binatang iblis peringkat emas itu terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu menolaknya. Jiang Yan dan yang lainnya juga tampak murung. Mereka juga menyadari bahwa binatang iblis peringkat emas telah sepenuhnya berevolusi. Hal ini membuat mereka merasa marah. Mereka hampir saja membunuh binatang iblis peringkat emas. Begitu mereka membunuh inti binatang iblis peringkat emas, mereka tidak hanya akan mendapatkan inti binatang iblis peringkat emas yang berharga, namun mereka juga akan menjadi terkenal. Lagi pula, belum ada seorang pun yang mampu membunuh binatang iblis peringkat emas sebelum ini. Tapi sekarang, hal itu mustahil. Jiang Yan dan yang lainnya merasa frustrasi karena mereka kehilangan kesempatan besar. Berlari. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tapi semua orang segera bergegas menuju pintu keluar seperti segerombolan belalang. Di belakang mereka, binatang iblis peringkat emas meraung ke langit. Itu mengeluarkan gelombang suara menakutkan yang melaju ke depan seperti gelombang. Binatang itu melambaikan cakarnya dan demonik ki emas melonjak. Itu merobek seluruh sarang binatang iblis. Bang, bang, bang. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan debu beterbangan. Sarang binatang iblis peringkat emas yang sangat kokoh runtuh pada saat ini. Binatang iblis peringkat emas melihat sekeliling. Di matanya yang besar, dua berkas cahaya kuning ditembakkan. Itu seperti tombak iblis yang menusuk ke depan. Mereka menembus kehampaan seperti dua naga emas. Melihat serangan binatang iblis peringkat emas, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan lari menyelamatkan diri. Namun, para seniman bela diri yang terlalu lambat itu masih terkena tombak emas. Mereka terluka parah. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya putih dan mereka meninggalkan dunia pembunuh iblis. Semuanya, evakuasi. Wajah Jiang Yan serius. Dia memimpin orang-orang dari Liga Naga tersembunyi dan mundur dengan cepat. Di sisi lain, Ki Hao juga mengatur ulang timnya dan segera pergi. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Bang. Di reruntuhan, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit. Mereka tampak panik dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah mereka meninggalkan lair, mereka dengan cepat terbang ke segala arah. Mengaum. Binatang mengerikan di pinggiran menerima perintah dan dengan panik mencoba untuk memblokir binatang mengerikan. Mereka melemparkan diri mereka ke arah seniman bela diri tanpa mempedulikan nyawa mereka. Binatang iblis peringkat emas juga bergegas keluar dalam sekejap. Tanah bergetar dengan cepat. Retakan menyebar hingga ribuan mil. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Binatang iblis peringkat emas itu seperti gunung emas yang besar. Itu bergerak cepat. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah retak. Ia melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, ia menatap ke satu arah. Matanya melebar karena marah. Kemudian, ia meraung ke langit dan melompat. Gemuruh. Seperti gunung emas, ia melesat ke langit. Sial, kenapa makhluk itu mengejar kita? Pada saat ini, Lin Suan dan orang lain yang melarikan diri terlebih dahulu mengubah ekspresi mereka. Terutama hantu ganda hitam putih, mereka mulai mengumpat. Mereka dengan cepat mengubah arah, mencoba melepaskan diri dari binatang iblis peringkat emas. Namun, saat mereka mengubah arah, binatang iblis peringkat emas di belakang mereka juga mengubah arah. Mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Sial, kita tidak mungkin seberuntung itu. Ia mengincar kita. Wajah hantu ganda hitam putih berubah menjadi hijau. 960. Mereka menyadari bahwa mereka menjadi sasaran. Kalau tidak, mereka akan mampu mengusir binatang emas itu dengan mengubah arah berkali-kali. Tidakkah mereka melihat bahwa semua prajurit lainnya selamat? Hanya saja mereka masih dikejar oleh binatang emas itu. Melihat ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia menduga binatang iblis peringkat emas ada di sini untuk inti iblis emas pucat. Ayo kita berpisah. Aku rasa binatang emas itu mengejarku. Datang untukmu. Nak, apa yang kamu lakukan hingga membuat binatang emas itu mengamuk? Dan kebenciannya masih ada. Setan ganda hitam dan putih melebarkan mata mereka dan menatap Lin Suan dengan bingung. Melihat tatapan semua orang, Lin Suan tertawa pahit. Sangat sulit untuk menjelaskan masalah ini dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, mereka harus berpisah untuk saat ini. Dia akan pergi dan memancing binatang iblis peringkat emas itu pergi, dan kalian semua akan mengambil kesempatan untuk pergi. Tapi itu terlalu berbahaya. Su Yue dan yang lainnya khawatir. Jangan khawatir. Binatang itu tidak bisa menyakitiku dalam hal kecepatan. Lin Suan tersenyum percaya diri. Murong King Cheng berkata dengan tegas, Aku akan pergi bersamamu. Oke. Lin Suan menganggup dan tidak menolak. Kekuatan Murong King Cheng tidak lebih lemah dari miliknya. Sekalipun mereka dikejar, dia tidak akan terluka. Ditambah lagi, jika keduanya bekerja sama, mereka mungkin bisa melakukan serangan balik. Kemudian, Lin Suan dan Murong King Cheng dengan cepat bangkit dan terbang ke arah lain seperti bintang jatuh. Mereka menghilang ke langit dalam sekejap. Sesaat kemudian, binatang emas itu meraung ke langit. Ia menyerah pada iblis ganda hitam dan putih dan berbalik mengejar Lin Suan dan Murong King Cheng. Sial, dia benar-benar mengejar mereka. Iblis ganda hitam putih dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka binatang emas itu akan mengejar Lin Suan. Apa yang dilakukan anak ini? Kenapa dia dikejar oleh binatang emas? Iblis ganda hitam putih dan yang lainnya tidak dapat memahaminya, tetapi mereka tidak memikirkannya lagi. Lin Suan telah memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri, dan mereka harus memanfaatkannya. Dalam sekejap, hantu ganda hitam putih, Suyue, dan yang lainnya terbang ke tempat yang aman. Pemandangan ini secara alami dilihat oleh para penggarap lainnya. Segera, banyak dari mereka menghentikan langkahnya, wajah mereka dipenuhi kebingungan. Mereka juga bingung mengapa binatang peringkat emas hanya mengejar Lin Suan. Pasti ada yang salah dengan itu. Jiang Yan mengerutkan kening saat dia melihat sosok Lin Suan yang pergi. Bagaimana menurutmu? Dia memandang Tang Er. Ada masalah. Bocah itu yang pertama melarikan diri, yang berarti dia pasti merasakan sesuatu. Kata Tang Er. Selain itu, binatang iblis peringkat emas itu tidak ragu-ragu mengungkapkan begitu banyak inti iblis peringkat perak. Ia pasti menemukan sesuatu dan terpaksa berrevolusi. Aku menduga anak itu mungkin sedang memegang sesuatu. Selain itu, benda itu sangat penting bagi binatang iblis peringkat emas, kata Tang Kedua. Itu mungkin. Jiang Yan mengangguk. Apapun yang terjadi, ayo pergi dan lihat. Lagipula, target binatang iblis peringkat emas adalah anak itu. Kita tidak boleh diserang. Dengan kecepatan binatang iblis peringkat emas, aku khawatir ia tidak akan mampu mengejar Lin Suan. Namun, kita diam-diam bisa melakukan sesuatu untuk membuat dia dan binatang iblis peringkat emas bertarung. Ketika kedua belah pihak hampir selesai bertarung, kita akan bergerak. Pedang Lone Star dan inti iblis di tangan Lin Suan akan menjadi milik kita. Oh benar, bukankah bintang jatuh juga bersamanya? Kamu bisa mengambilnya darinya ketika saatnya tiba. Jiang Yan tersenyum kejam. Itulah yang aku pikirkan. Tang Er juga mencibir. Keduanya berdiskusi sebentar. Kemudian, sosok mereka berkedip-kedip saat mereka mengejar binatang iblis peringkat emas. Mengikuti mereka adalah Yao Bin dan beberapa murid elit lainnya dengan kekuatan yang gagah berani. Di sisi lain, Ki Hao juga sama terkejutnya. Namun, setelah melihat tindakan Jiang Yan dan Tang Er, dia memutuskan untuk mengikuti mereka. Dia ingin melihat apa yang dimiliki Lin Suan yang dapat menarik binatang iblis peringkat emas. Tentu saja, jika ada kesempatan, dia tidak keberatan mengambilnya. Di dataran luas, dua sosok sedang terbang di ketinggian rendah seperti bintang jatuh. Di atas mereka berdua, ada bayangan hitam besar yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Itu seperti awan gelap, membawa angin yang tiada henti. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menyadari bahwa bayangan hitam besar itu sebenarnya adalah sebuah gunung. Saat ini, ia sedang ditarik oleh seseorang dan dibuang seperti batu. Gunung besar itu bersiul dan menghantam dua sosok di kejauhan. Namun, hal itu tidak berhasil. Kedua sosok itu sangat lincah dan mengelak dalam sekejap. Ledakan. Gunung itu mendarat di tanah, menciptakan lubang dalam yang mengerikan. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terlempar dan beberapa pohon di sekitarnya ditebang. Mengaum. Raungan marah terdengar. Kemudian, tanah berguncang dengan cepat seperti sedang terjadi gempa. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tanah. Mengikuti suara mengerikan ini adalah sosok emas yang sangat besar. Sosok ini secara alami adalah binatang iblis peringkat emas. Dua sosok yang terbang di depannya adalah linsuan dan murong kinceng. Binatang iblis peringkat emas meraung marah ketika serangannya meleset. Cahaya kemasan bersinar dari tubuhnya dan membentuk tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Ia dengan cepat menyambar pohon-pohon yang mengjulang tinggi di dekatnya dan mencabutnya. Berdengung. Tanah berguncang dan banyak pohon yang mengjulang tinggi tumbang. Di bawah pengaruh tentakel emas, mereka berubah menjadi tombak dan pedang dan terbang kekejauhan. Binatang iblis peringkat emas membungkukkan badannya dan membuka mulutnya. Ia dengan cepat menyerap energi spiritual di sekitarnya. Kemudian, ia membentuk bola cahaya emas besar dan memuntahkannya. Bola cahaya bergetar dan tanda di atasnya berkedip. Pilar cahaya keemasan yang tebal melesat keluar dari tengah dan terbang kekejauhan dengan cepat. Kemana pun ia melewatinya, bebatuan dan pepohonan semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Di depan, linsuan merasakan fluktuasi energi di belakangnya. Wajahnya berubah dan dia dengan cepat menghilang. Dalam sekejap, dia menciptakan angka yang tak terhitung jumlahnya. Murong kinceng, yang berada di sampingnya, seperti sambaran petir ungu. Mereka berdua menggunakan teknik rahasia mereka dan nyaris menghindari serangan binatang iblis peringkat emas. Sial, orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Linsuan mengerutkan kening. Meskipun kecepatan pihak lain tidak secepat mereka, ia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Serangan jarak jauhnya bisa melukai mereka. Misalnya, pilar cahaya emas tadi sangat cepat. Penggarap alam terhormat tingkat 3 biasa tidak akan bisa mengelak. Bahkan para penggarap alam terhormat tingkat 4 akan terkena jika mereka ceroboh. Begitu terkena, mereka mungkin akan berubah menjadi kabut berdarah. Hanya linsuan dan murong kinceng yang menguasai teknik gerakan kecepatan ekstrim yang bisa menghindarinya. Namun, hal itu juga sangat berbahaya bagi mereka. Binatang iblis peringkat emas sepertinya tidak mengenal kelelahan. Itu terus menembakkan pilar cahaya emas, mengancam keselamatan mereka. Jika mereka tidak bisa mengelak sekalipun, mereka akan mati. Itu memang binatang iblis peringkat emas. Sangat sulit untuk dihadapi. Murong kinceng tampak serius. Meskipun kita masih bisa bertahan, kita tidak tahu berapa lama ia akan mengejar kita. Terlebih lagi, akan merepotkan jika binatang iblis lainnya disiagakan. Terima kasih telah menonton!